Alhamdulillah, Alhamdulillah berarti kalau narap udah gede berarti Umi-nya udah tua Kondisi kesehatannya sendiri Umi gimana sekarang? Alhamdulillah, udah sehat gitu Kemarin kayaknya beritanya terlalu besar-besarkan ya Jadi akhirnya banyak orang yang pasang status di input-nya masing-masing Dengan foto saya yang terkapar Kayaknya lemah banget padahal saya ini lagi aktivitas gimana-mana Alhamdulillah sih udah sehat Udah 90% sehat misalnya Berarti aktivitas udah berjalan normal lagi Umi atau seperti apa? Udah, udah lama beraktivitas sekali Kan sakitnya emang udah lama Dari kapan sih itu Umi? 3 tahun yang lalu Recovernya seperti apa Umi? Alhamdulillah sih, udah apa ya Ya emang karena 90% udah sehat Jadi ya dijalanin aja aktivitas normal seperti biasa Paling jangan terlalu capek aja Terapi khusus aja gimana? Terapi khusus enggak sih Hanya banyak olahraga aja Banyak gerak ya Tapi benjolannya itu maaf Alhamdulillah udah gak ada Udah telos sembuhkan Tapi kontrol? Masih ada kontrol? Masih ada kontrol tetep dijalanin dulu Udah enggak sih kalau kontrol mah Cuma apa namanya Kalau terapi kayak bijin atau kontrol masih Adiba sama Abizar sendiri mungkin gimana nih yang jagain hukuminya? Ya yang jelas persenan yang jagainnya terus lebih naik lah Dibandingin yang biasanya Karena ya jadwal-jadwal seti mulai dikelangin Buat lebih sering di rumah Karena kan gak tau kan tiba-tiba jadwal sakit lagi apa gimana Ya lebih banyak cover aja sih Sejak kejadian itu mungkin gaya hidup umid sudah berubah Seperti apa gitu? Mungkin dari pola makan Ya pasti ya Pola makannya pasti berubah Gitu ya pantangan-pantangannya Ikhtiar Ikhtiarnya tetap jalan Gitu ya kan yang menyembuhkan Allah cuma Ini tips aja sih buat Yang pada sakit Yang menderita apapun Sakit apapun Dari diri kita memang harus ada Semangat untuk sembuh Sugesti bahwa kita tuh sehat Jadi akhirnya ada semangat buat Buat kitanya Melakukan aktivitas normal gitu ya Dan olahraga Makan sehat gitu Jangan sampai kitanya terpuruk Loh sakit nih Padahal kan sakit Allah yang menyehatkan Yang menyembuhkan insyaallah Pola makannya seperti apa tuh nih? Mungkin ada pantangan gak boleh makan ini Terus dia yang diri makan ini Ya pasti ya Gak boleh yang pedes Gak boleh yang banyak Mengandung apa sih? Garam Ya gitu Karena kan akan memacu Besar lagi Gitu Itu aja sih Karena kan Umi sedia juga orangnya yang aktif kan Gak mau yang Diem-diem aja di rumah gitu Jadi kita ya Ingetin aja sih Kadang kalau misalkan memang Udah terlalu padat Acaranya Tapi itu berawalnya dari Ada keturunankah Atau gimana sih Umi? Kalau keturunan Iya Almarhum ayah saya itu Tumor kelejar getah bening Dan itu cepat banget prosesnya Nah keturunan ada Jadi ya Tapi kan Apa namanya mungkin karena Sayangnya yang hidupnya gak Terlalu menjaga diri kan Terlalu capek Terlalu padat Tualnya caranya Terus makan gak teratur Banyak pikiran Jadi udah deh Jadi pilih-pilih kerjaan sekarangnya nih ya Pilih gak Mungkin berkurangin ya Hampir gak terlalu ini Capek banget Gitu Terus buat yang Pada pasang Facebooknya Apalagi sampai Menyalahgunakan nama saya Saat saya sakit kemarin Sampai minta-minta bantuan Padahal saya gak pernah Minta bantuan Mohon Maaf itu bukan Facebook saya Karena saya gak punya Facebook Jadi Alhamdulillah pun Saya juga sehat Soal kabar Sudah menyiapkan kain Kapan gak banyak Itu tradisi atau seperti Ya kan Kalau kita umat Islam Beriman Kita pasti mati Walaupun waktunya Gak tahu kapan gitu ya Pasti Harus disiapkan lah Masa di antara lemari Pakaian-pakaiannya Kita punya banyak banget Yang mahal-mahal Misalkan Gak ada pakaian terakhir kita sih Kemarin aja saya sempat yang Hari Jumat lalu Pekan lalu itu Saya sempat belajar Untuk bagaimana Cara Memandikan jenazah Mengkavani Bahkan saya jadi modelnya Jadi modelnya Saat saya dikavani Cuma mikir Ya Allah gini banget ya Kalau Dikavani tuh seperti ini Ruh kita tuh Ngelihatin kita Gitu ya Saat itu Jadi biar supaya Apa ya kan Rasulullah katakan Sering-sering lah Kamu mengingat Pemutuskan nikmatan Yaitu kematian Supaya kita mampu Menyiapkan Amal kita Menyiapkan Bekal kita Biar gak nyusahin Gitu kan Diamanain Ini ya Nanti kalau Jadi kalau Kita meninggal Mendadak Gitu Gak perlu Nyari-nyari orang Buat beli kain kafan Gitu udah ada Gitu Udah lengkap Semuanya Ditaruh dimana Semua Taruh di Lemari Udah ada Sabunnya sendiri Udah ada Minyaknya Udah ada Kapun barusnya Udah ada Cendananya Udah komplit Nya saya Nyiapinnya Dari kapan Udah lama Saya nyiapinnya Bukan karena Pas saya sakit Enggak Memang saat itu Kita tahu Bahwa kita harus Menyiapkan Hal itu Gitu ya Gitu Karena mati juga Bukan usia tua Yang muda aja Almarhum aja 40 tahun Gitu ya Jadi Inilah persiapan Itu Harus Gitu Dengan mempersiapkan Itu memberi Pengertian ke Anak-anak Seperti apa Umi Ya bahwa Semuanya akan mati Mati itu Gak mengenal umur Yang muda juga Bisa mati Mati gak Ngenal yang mana Yang sakit Mana yang sehat Ya kan Almarhum juga sehat Gitu Jadi Ya kalau Jatah hidupnya Di dunia Sudah habis Sudah Jadi itu yang harus Kita persiapkan Dengan melihat Kain kafan Berarti kita harus Mengingat bahwa Ya Allah Pakaian mahal Kita pun Gak ada artinya Apa-apa Ini loh Pakaian terakhir Jadi yang pembungkus kita Gitu Kainnya kain spesial Juga Itu persiapannya Seperti apa Kain spesial Enggak lah Kain kafan Kan juga begitu Bentuknya Bukan ada brand Brandnya Gucci Kain kafan Brandnya Hermos Gucci Dengan harga spesial Enggak sih Harganya Enggak Sama aja Kain kafan Kan rata-rata Harganya Segitu Oke 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 deh